Warga Semarang wajib banget nonton video ini. Kenapa? Karena di video ini gue akan memberikan sebuah pernyataan penting. Oke boy, baik lagi sama gue Aldi Rais di channel video terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSRWheel. Kali ini gue lagi ada di Semarang dan kita ada di salah satu official store dari HSRWheel, tepatnya Outlander Modification. Nah, jadi ini gue sekaligus bikin konten, sekaligus gue mau ngasih tau juga sama temen-temen semua, terutama yang tinggal di Semarang, terutama bagi kalian para customer Outlander atau mungkin yang belum pernah ke sini, mau ke sini silahkan aja. Jadi, toko kita Outlander Modification ini baru pindah lokasi. Ini lokasi yang barunya di sini. Nah, kalau lokasi yang lamanya itu adanya di Majapahit. Nah, yang di sana udah kita tutup dan kita pindah ke sini. Ya, patokannya gampang banget nih. Patokannya kalian lihat aja ke depan. Nah, patokannya adalah ini. Ya, jadi toko kita yang sekarang ini persis banget di seberang pembensin. Oke? Jadi, kalau temen-temen abis ganti pembensin, abis ganti pembensin. Abis isi bensin, langsung aja ganti velg sekalian. Oke, jadi di video ini gue akan memberikan beberapa pilihan-pilihan velg yang bisa dipakai untuk temen-temen yang baru banget meminang salah satu mobil terbaru yang cukup laris. Yaitu adalah Avan... Tador Avanza, betul banget. Gue akan kasih pilihan velg untuk Avanza dan untuk Veloz juga. Bisa kok. Oke? Langsung kita lihat. Nah, bagi kalian para pengguna Avanza dan Veloz, jadi ya seperti yang kalian tahu, dengan perubahan bentuk yang cukup signifikan, ternyata di mobil tersebut juga dapat sentuhan perubahan PCD atau lubang pada velg-nya. Yang sebelumnya ada di 4x114, sekarang dia ada di 5x100. Nah, kalau untuk bahan ukurannya, kalau untuk ukuran standarnya, yang Avanza itu dia di ring 16 dan di Veloz itu di ring 17. Nah, menurut gue pribadi, memang kalau untuk Avanza dan Veloz ini, kayaknya velg yang paling pas itu ya, fitment itu ya ada di ring 17. Ya, di ring 17 dan kalian bisa menggunakan ban 225-50 atau 215-50. Nah, kira-kira ada velg apa saja dari HSR yang bisa kalian pakai? Nah, ini dia. Selamat Gias 2022, HSR Wheel dan Acelera kita bakal ikutan. Kita sudah siapin berbagai macam hadiah menarik buat kalian. Kalian bisa menangin 20 set velg HSR Wheel dan 40 piece ban dari Acelera Radial. Caranya gampang banget, kalian tinggal download aplikasi Mr. HSR dan Acelera Tire di Play Store dan di App Store. Nah, habis itu kalian tinggal sign up dan nanti bakal tampilannya seperti ini. Ya, kalau sudah ada seperti ini, kalian tinggal ikut undian Gias 2022. Nah, di sini sudah ada, tinggal di redem saja. Nah, nanti kan tinggal datang ke boot dan tinggal kasih lihat ke staff kita yang ada di boot, HSR dan Acelera. Nah, gue tunggu ya. Nah, untuk pilihan yang pertama, ini sudah gue siapin. Ini adalah HSR Konga dengan spesifikasi ring 17, lebar 7,5 dengan offsetnya 45. Wah, warnanya matte black machine. Asik ya. Jadi, kalau HSR Konga ini, dia modelnya itu lebih futuristik ya. Tuh, lengukannya lebih futuristik banget. Udah gitu, dia juga di bagian dopnya itu tertutup. Jadi, buat teman-teman, nggak usah khawatir. Walaupun ini sebenarnya dia single PCD juga, 5x100 aja. Tapi, dia lupanya tertutup. Jadi, apa ya? Menghindari pencurian velg pertama. Yang kedua, supaya tampilannya jadi lebih gahar, lebih maco gitu kan. Nah, terus yang ketiga, di sini juga dia ada memiliki ripet-ripetnya di sini. Jadi, menambah kesan gagah, koko pada kendaraan Anda. Warnanya cakep, warnanya hitam. Tapi, di bagian lipsnya ini dikasih warna machine atau dikasih warna silver. Supaya apa? Supaya velgnya kelihatan. Karena kalau misalnya nggak, warnanya hitam, velgnya full hitam. Yang ada nggak kelihatan apa-apa. Makanya, ini bisa, HSR Konga ini bisa jadi pilihan buat kalian. Terus, yang kedua, kita punya ini. Di sini ada Daimon. Dengan spesifikasi yang sama, ring 17, lebar 7,5. Dengan offsetnya yang berbeda. Offsetnya 40. Nah, Daimon sendiri ini, dia memiliki desainnya yang sudah sporty banget. Sporty, terus dia racing banget. Dan warnanya, menurut gue manis banget. Warnanya semi matte grey. semi matte grey ini, kalau menurut gue cocok lah untuk mobil-mobil yang warna gelap, Avanza hitam, Veloz hitam, abu-abu. Warna masuk, warna putih pun juga masih masuk kok. Ini bisa dibilang velg yang sasimo. Tau nggak sasimo apaan? Sana, sini, masuk. Itu dia. Daimon ini ya. Dengan memiliki 7 palang, dan dia di bagian lipsnya tuh dia kayak ada groove-groove-nya manis sih. Menurut gue, velg Daimon ini cukup manis banget kalau dipasang di Avanza kalian atau di Veloz kalian. Gimana menurut kalian? Nah, selanjutnya, coba gue lihat-lihat dulu, gue lihat-lihat dulu, mana lagi yang bisa masuk. Hah, ini nih. Ini. Nah, selanjutnya, ini adalah HSRO Ita. Nah, ini memiliki spesifikasi ring 17. lebarnya 7 dengan offset-nya 40. Nah, yang pertama kali kita lihat adalah dari modelnya. Modelnya ini benar-benar kelihatan elegan banget nih. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau bikin mobil tampilan Avanza atau Veloz aja jadi lebih elegan, ya kalian coba deh, mainin pakai velg-velg yang modelnya kayak gini. Terus, warnanya juga support banget dengan warna silvernya ini. Terus, dia juga ada sedikit celongnya kan. Jadi, benar-benar menambah kesan elegan banget di mobil kalian. Tuh, ya kan? Cuman, dia ini double PCD. Jadi, bisa dipakai di 5100 dan bisa dipakai di 5114. Jadi, bukan Avanza dan Veloz aja yang bisa. Yang 5114 juga bisa nih untuk ring 17-nya. Wih, manis juga ya. Nanti kapan-kapan kita cobain fitting langsung di mobil Avanza-nya deh. Ada yang punya nggak? Di Jakarta? Sini, kita bawa ke toko yuk kita fitting bareng. Sekalian, siapa tahu kalau mau kena racun. Terus, selanjutnya, nah, selanjutnya ini adalah HSR Borgo. Ini juga merupakan salah satu model yang cukup laris banget nih. Wah, mumpung di Outlander ini masih ada. Karena langsung dateng aja deh, langsung fitting-fitting. Nah, untuk speknya sendiri, dia berbeda dengan yang lainnya. Dia memiliki spek ring 17 dengan lebar 7,5 dan 8,5 dengan offsetnya 40 dan 35. Hah, ini kayaknya fitment-nya pas banget nih buat Avanza dan Veloz nih. Apalagi kalau belakangnya dibikin lebih lebar kan. Beuh, pasti tampilannya lebih, ya kan? Lebih tough banget nih, lebih kuat. Ya, daripada kita ngawang-ngawang, mendingan kalian langsung aja dateng bawa mobil kalian ke sini, ke Outlander Modification yang ini yang baru. Ini alamatnya ada di bawah sini. Kalian pasangin belak ini gratis. Fitting-nya. kalau udah cocok ya bayar, kalau udah cocok ya bayar bro. Ya dong? Ya kan? Iya, gue suka nih modelnya dia tuh antara racing, tapi ada perpaduan elegannya nih. Jadi dia ada ripet-ripetnya juga di bagian sini. Udah gitu agak-agak celong dikit. Manis banget sih. Jadi kalau misalnya mau dibilang gayanya racing masih dapet, sporty masih dapet, mau dibilang L-Gunz pun juga menurut gue masih dapet banget. Nah, selanjutnya dan mungkin ini pilihan velg gue terakhir di episode kali ini. Ini HSR Wall, dengan spesifikasi ring 17, lebarnya 7, dengan offsetnya 40. Wah, yang menurut gue paling menarik dari velg ini itu adalah dari perpaduan warnanya. Yaitu adalah black polish antara hitam dan silver. Nah, ini yang paling didemenin nih oleh bapak-bapak nih. Kalau gue yakin juga para pembeli Avanza dan Veloz ini juga pasti rata-rata bapak-bapak nih. Enggak. Enggak salah. Emang kenapa jadi bapak-bapak? Enggak salah. Nanti semua laki-laki juga pasti akan jadi bapak-bapak kan? Nah, ini bagus. Jadi dia dari desainnya ini udah futuristik juga. Patahan-patahannya tuh bener-bener masuk banget menurut gue. Dan ini bener-bener manis banget gitu loh. Bentuk desainnya manis, patahannya kena dan dia tuh kayak naik, turun nih. Dia ada groove-nya. Nah, penasaran? Udah, gak usah pusing. Sini, langsung daseng ke Outlander. Kalian fitting velgnya, cobain velgnya. Pakai ban sekalian. Kalau cocok, bayar. Kalau gak cocok, masih banyak velgnya. Cobain sampe cocok. Oke, kurang lebih segitu aja dan gue mau ngingetin sekali lagi. Di seluruh official store HSR itu kita namanya ada gratis fitting. Oke? Terus ada gratis nitrogen, gratis balancing, dan gratis tambal ban ya. Di seluruh official store HSR wheel. Termasuk di Outlander Modification yang baru pindah ini. Di kota Semarang. Oke, segitu dulu video gue kali ini. Gue Aldi Rais menurut diri. Jangan lupa ingat velg-ingat. Hai, sir. Thank you.